Intro Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenai lebih dekat Toyota Crown Super Salon 2000cc tahun 1994 Bertransmisi manual Pada bodi mobil ini banyak diaplikasikan ornamen berwarna krom Seperti list yang mengilingi kaca depan Dan list kaca belakang Bumper bagian depan Dan bagian belakang Sparkbor Kaca jendela samping Daun pintu Dan grill Untuk bagian headlamp Bisa Anda lihat bentuknya seperti ini Jadi ada tiga lampu sini yang pertama lampu utama Ini terbuat dari bahan kaca Kemudian lampu fog lamp Ini kalau menyala berwarna kuning Selanjutnya ini adalah lampu parkir Dan disebelahnya yang warna kuning adalah lampu sein Kemudian di bawah juga ada lampu Ini berfungsi sebagai lampu parkir dan juga lampu sein Selanjutnya di bagian grill Ada logo Toyota di tengah-tengahnya Bentuk grill ada kemiripan dengan mobil bersih Sehingga mobil ini juga dijuluki bersihnya Jepang Nah salah satu yang menarik dari mobil ini adalah Dipasangnya lampu mini Di sisi kiri dan kanan kap mesin Perlu Anda ketahui bahwa Kap mesin dari mobil ini Sangat panjang Sehingga bisa mengganggu Pandangan dari Pengemudi Jadi lampu kecil ini berfungsi sebagai Telak ukur bagi pengemudi Dalam mengatur jarak dengan Benda di depannya Untuk sipion Pengaturan sudah elektrik Handel pintu dilapisi chrome Dan membukanya juga dengan cara manual Belum smart key seperti mobil saat ini Kita lanjut ke bagian belakang Jadi di balik kaca belakang dari mobil ini Ada lampu rem Yang ditempatkan di balik kaca belakang ini Selanjutnya untuk lampu bagian belakang Juga ada tiga bagian Yang pertama lampu stop Lampu mundur Dan lampu utama Di tasnya ada emblem bertuliskan Toyota Crown Kemudian di tengah Dan di tengah ada logo Toyota Seperti di depan Sisi kiri ada emblem bertuliskan Super Salon 2.0 Sisi kiri bagasi Ada anten Radio Dan tetapi pengisian bensin Sekarang kita lihat bagaimana interior dari mobil ini Yang pertama setir Kita menurutkan dulu kursinya Setir Ada Logo Logo Makota Kemudian Tidak ada tombol Tombol seperti Mobil jaman sekarang Masih standar Kemudian Setir ini Dia sudah Terkir setiring Setirin Kemudian Untuk Layout speedometer Seperti ini Masih Belum digital Ini ada Penunjuk temperatur Kemudian RPM Speedometer Dan Penunjuk BBM nya Untuk dashboard Berwarna coklat Kemudian soft touch Dia lembut Pena dilapis kulit Di tengah ada AC Kemudian tape Tapi ini bukan original nya lagi Ini sudah diganti dengan yang Layar Kemudian Untuk AC nya Ada 4 titik 12 di tengah 2 Sebelah kanan 1 dan Sebelah kiri 1 Ini juga ada layar Penunjuk waktunya Kemudian untuk tempat penyimpanan Sebelah kiri Ada Laci Penumpanan Di bawah juga ada Kemudian disini juga ada Ini juga Ini juga Kemudian disini Tengah ada box Dia dibuka dari Samping Sudah rusak Kemudian Kemudian di Pintu Juga ada Tapi tidak bisa simpan Air botol Disini juga ada Tempat Koin mungkin Kemudian di tengah Dua tape Ada juga tempat penyimpanan Kemudian yang unik Kursi nya ada Bisa pengaturan headrest Dengan cara diputar Jara mobil yang menggunakan Fitur ini Kemudian Untuk Nah disini ada Sepion tengah Kemudian ada Lampu baca Disini ada sanitizer Di bagian sopir Bagian penumpang juga Ada sanitizer Ada kaca Sebelah sini Untuk di Bagian penumpang Depan Sebelah kiri Kemudian di tengah Ini juga yang unik Di tengah Juga ada Sand freezer Kemudian disini ada Hand grip Untuk Pelangan tangan Dan Di Samping kanan Sopir Ada tempat Card holder Disini ada Card holder Tempat penyimpanan Kartu Sisi di belakang Di belakang Ada Kisi AC Ada juga Di kiri dan Sebelah Kanan Kemudian ada Hand grip Kiri dan kanan Juga Pintu Penumpang Ada Tombol Elektrik Untuk menaikkan Dan menurunkan Kacat jendela Disini juga ada Hesbek Ropok Ropok Dan disini juga ada Lampu Jadi setiap pintu Ada lampunya Kemudian disini Setiap pintu Ada speaker Di belakang Di belakang juga ada Speaker Oke saya kira untuk Bagian interior Sudah Cukup Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video